Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, menanggapi polemik seputar calon Gapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ketemui di Istana Negara, Kamis 15 Januari 2015, Surya Paloh berpendapat kondisi ini menyulitkan Presiden Joko Widodo. Anggapan saya, saya pikir memang yang paling penting semua sistem peranata. Kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaran itu harus tetap terjaga. Ya, proses ini harus kita jaga bersama dan saya mengapresiasi seluruh langkah-langkah dan sikap pemerintahan Bapak Presiden yang sampai saat ini menghormatin ini, menghormatin proses hukum yang diambil oleh KPK. Presiden juga tidak komplain itu, walaupun situasinya bisa dalam tanda kutip ya kenapa berada dalam posisi yang cukup memikirkan saya katakan ya. Bolehlah bahasa katakan yang menyulitkan itu, suatu usulan resmi Presiden yang sudah berlangsung dalam proses yang berlangsung ke DPR dan tiba-tiba, heit, ini tersangka ini. Surya Paloh kami sepagi mendatangi Istana Negara untuk bertemu langsung dengan Presiden. Di hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun Presiden Joko Widodo sendiri belum memutuskan sikap mengenai calon Kapolri pilihannya yang kini jadi tersangka kasus korupsi.